Intro Pemirsa kita memasuki habar nang penambayan Dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap keganakan di bawah umur di Banjarmasin belakangan ini sangat terawat Bahkan data laporan nang telah dilakukan penanganan melalui unit pelaksanaan teknis daerah pelindungan perempuan Banjarmasin sejak Januari hingga Mei 2024 sudah hampir 10 kasus Dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap keganakan di bawah umur di Banjarmasin belakangan ini sangat terawat Bahkan data laporan nang telah dilakukan penanganan melalui unit pelaksanaan teknis daerah pelindungan perempuan Banjarmasin sejak Januari hingga Mei 2024 sudah hampir 10 kasus Kepala unit pelaksanaan teknis daerah pelindungan perempuan Wan Anak Banjarmasin Susan Wai Takuni Primati Pibai Sukancumat 7 Juni 2024 memadakan Kasus kekerasan seksual pada keganakan di bawah umur ini diperkirakan tren yang naik signifikan dibandingkan tahun 2023 lalu Susan menjelaskan sejak Januari sudah ada 2 kasus kekerasan seksual pada keganakan di bawah umur 4 tahun Pada Februari hingga April terdapat pula laporan terkait kasus nang sama Sedangkan pada Mei kasus nang sedang ditangani sebanyak 4 kasus Terakhir adalah terkait abah kandung Wan Pamalian yang menyetubi anaknya sejak bawah umur 10 tahun Terus tingginya kasus kekerasan seksual pada keganakan di bawah umur Ujar Susan tentunya menjadi perhatian bersama karena rata-rata pelaku adalah orang dekat korban Rata-rata kasus yang masuk karena persetubuhan oleh ayah kandung ini Yang sangat berpengaruh itu adalah ekonomi menengah ke bawah dari sekemiskinan Kemudian tingkat pendidikan Mereka tingkat pendidikan rendah itu berpengaruh kepada pola pikir mereka yang salah Sehingga mereka juga tidak memahami itu salah Ketiga, mereka juga longgarnya pengawasan dari keluarga atau orang tua misalkan ibu Ya saat itu harus bekerja di luar Sebenarnya tidak ada, itulah karena ada kesempatan juga Mungkin karena faktor ekonomi tadi yang rendah Sehingga dia kalau dia ingin ya gajangkan keluar bayar Semoga mereka tidak punya duit Mungkin faktor itulah yang mempengaruhi sekali yang terjadi di banyak aslin saat ini Susan menambahkan Rata-rata kasus kekerasan seksual kepada kekanakan terjadi di lingkungan dengan ekonomi menengah ke bawah Dan pendidikan yang rendah Serta yang paling berbahaya adalah Canggihnya perkembangan digital hingga dengan mudah diakses melalui smartphone Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!